Bantuan ini memberikan rasa simpati yang luar biasa kepada saudara kita dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan, bantuan ini terus kita kumpulkan sampai saudara-saudara kita di Palu, Sigi dan Donggala bisa hidup layak sebagaimana setiap hal. Hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, Kalimantan Timur, Kota Samarinda kembali menyalurkan bantuan peduli gempa dan tsunami Palu, Donggala, Sulawesi Tengah berupa bahan makanan, air mineral, pakaian dan kebutuhan perlengkapan anak balita, misalnya susu formula dan popok, serta obat-obatan. Bantuan tersebut diberangkatkan melalui kapal Tukbot yang berkapasitas 5.000 ton, berangkat dari Pelabuhan Samarinda menuju Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Juga dengan pelepasan bantuan dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, Wali Kota Samarinda, Sari Jaang, Danrem 091 ASN, Brijen TNI Irham Waroyihan, serta Dandim 0901 Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam keterangannya kepada Awak Media, di saat memeriksa barang bantuan di atas kapal Tukbot, dikatakannya bahwa total nilai bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah, yang tergabung dari beberapa instansi pemerintah dan perusahaan, serta dari kumpulan warga masyarakat Tionghoa yang merupakan penyumbang terbanyak. Pertama, saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur pada dunia yang memberikan kepedulian yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, Sidi, dan Jonggala. Dan secara khusus dari saudara kita dari Tionghoa yang pada hari ini telah menyumbangkan senilai 2,4 miliar dalam bentuk barang, dan ini adalah bentuk toleransi beragama yang sangat luar biasa dan kami ucapkan terima kasih. Pak Antong mana? Ya, Pak Antong. Pada Pak Wali Kota, Pak Danren, dan Polisian juga kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, sehingga insya Allah hari ini kita akan melepas kapal ini, diperkirakan 30 jam akan sampai di sana. Dan saudara-saudara kita juga dari badan rencana sudah ada di sana. Sementara itu, Danren 091 Aji Suryanata Kusuma, Brijenteni Irham Waroihan juga menjelaskan bahwa pemberangkatan pertama bantuan peduli gempa tsunami Palu, Donggala, Sulawesi Tengah yang dilakukan kemarin tanggal 5 Oktober 2018 melalui Budi Center Mahaviyara Sejahtera Mitria juga diperkirakan berjumlah kurang lebih 500 juta rupiah. Dari pelabuhan pemberangkatan bantuan peduli gempa dan tsunami Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, GATV Online, Rusli mengabarkan. Kemarin kapal pertama itu kurang lebih kita 400 jutaan ya Pak wali kota ya? Yang kedua kemarin saya berangkatkan dari Budi Center itu total 500, berarti sudah 900, ini 2,4 sekitar 3,3. 2,4 ini dikroyok ya? Kapolres kalau nggak salah 250 juta, saya juga 250 juta. Ini saya 50 juta. Pak, Pemkot. Pemkot, jadi memang kita kroyok ya.